Intro Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa doakan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan, oke? Di video kali ini, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general rating lagi Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang Jadi gak semuanya cocok, bisa beberapa aja yang cocok dan bisa beberapa aja tidak Saran dari aku, lebih ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa Guys, oke, untuk tema video kali ini, temanya spesial banget Aku buatkan buat teman-teman yang merasa penasaran, ingin tahu kabar si doi Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan Di sini temanya adalah, ada kabar paling baru dari seseorang yang selalu kamu pikirkan saat ini Nah, jadi seperti itu ya Ada kabar terbaru dari seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini Gimanakah kondisinya? Langsung saja kita akan mulai readingannya Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot Yang mau personal reading, coaching, konsultasi berbayar Teman-teman bisa silahkan cat saja kontak WNnya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini Oke, kita akan lihat ya Bagaimanakah kabar paling baru dari seseorang yang selalu kamu pikirkan saat ini Bagaimanakah kabar dia yang selalu kamu pikirkan saat ini Gimanakah kabarnya? Oke Jika dilihat dari energi kartunya Di sini ada kartu Queen of Pentacles Jadi bisa dipastikan Antara kamu dan dia saat ini sepertinya sedang dalam kondisi Dan situasi yang kurang baik Hubungannya dingin Ada juga yang mungkin Ada konflik batin yang masih belum terselesaikan Atau bisa juga saat ini kamu sama dia sedang Menjalani hubungan yang benar-benar berjarak Berbeda daripada hubungan yang kamu jalani pada saat dulu awal-awal kenal dia Saat ini memang yang aku lihat energinya Dia begitu banyak berubah Mulai dari cara dia memperhatikan kamu Mulai dari cara dia memperlakukan kamu Mulai dari cara dia menghargai kamu Sangat berbeda daripada apa yang kamu kenal dia sebelumnya Dia saat ini lebih dingin Lebih temperamen Lebih menunjukkan sikap egois Kemudian juga Yang aku lihat di sini Ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya Seolah-olah menyembunyikan sesuatu hal atau rahasia Yang tidak dia ungkapkan Tapi sejatinya kamu ini merasa ya Kalau dia ini dalam kondisi yang ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di balik kamu Tetapi kamu gak punya kekuatan ya Gak punya keberanian untuk tanya langsung ke dia Kamu takut saja kalau ini akan menimbulkan percocokan atau pertikaian Karena kamu menyadari bahwa saat ini saja hubungan antara kamu dan dia Hubungan yang kurang sehat, hubungan yang kurang baik Hubungan yang toksik gitu ya Kamu gak mau memperkeruh suasana gitu ya Untuk nekat menanyakan sesuatu hal yang bikin kamu merasa penasaran terhadap dia Di sini juga lebih terbaca kuat dari energi kamu Kamu sepertinya ada rasa cemas dan khawatir Takut saja apabila seseorang yang kamu pikirkan saat ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan Jadi ini sangat berdampak banget ya terhadap kondisi psikologis kamu Dimana hari-hari kamu jadi lebih sering kosong ya Sering ngelamun, kerja gak bisa fokus, makan pun gak enak, tidur pun juga gak bisa nyenyak Karena aku melihat ya Kamu adalah tipikal seseorang yang sangat sensitif ya Terutama masalah hati dan perasaan Dimana hal ini sangat berpengaruh banget terhadap kehidupan cinta kamu Apabila kehidupan cinta kamu kurang baik dan kurang sehat Ini akan mempengaruhi fikiran kamu hari-hari kamu Akan mempengaruhi produktivitas kamu juga Ya kamu jadi gampang uring-uringan Gampang tersinggung ya Gampang sensitifan ya Jadi kayak menjauhi sosial gitu ya Lebih banyak mengurung diri di kamar Karena ya kamu orangnya sensitif Kamu orangnya gak bisa terlalu banyak tekanan gitu ya Masalah yang lain banyak ditambah masalah asmara Tambah kacau diri kamu ya Saat ini memang yang aku lihat Beberapa di antara mereka Dia sebenarnya Memikirkan kamu Dia rindu berat sama kamu Gitu ya Bahkan ada juga beberapa di antara mereka yang Menyadari bahwa Ya dia ini menjadi pasangan yang kurang baik Kurang bertanggung jawab Gitu ya Kurang bisa menghargai kamu Gitu Tetapi Aku merasa bahwa Orang ini masih terlalu Mementingkan rasa gengsi dia yang sangat besar Gitu ya Dia juga Masih memikirkan rasa Ego dia Gitu ya Sehingga walaupun Dia ini sayang sama kamu Dia menyadari bahwa dia salah Tapi Orang ini tidak membuat hati dan pikirannya tergerak Untuk Berusaha memperbaiki dan membuka jalan komunikasi Antara dia dan kamu Sehingga aku merasa bahwa Ini tuh menjadi Sebuah problem yang berlarut-larut Sedangkan kamu ini Butuh kepastian dari dia Gitu ya Kamu juga butuh Yang namanya Kejelasan Gitu Kalau kamu memang masih sayang sama aku Ya tujukan Rasa sayangmu Tapi kalau kamu benar-benar Udah gak sayang sama aku Ya Jangan gantung aku kayak gini Kamu harus memberikan kejelasan Itu sebenarnya yang kamu harapkan Sedangkan orang ini tuh Yang aku lihat Dia lebih ke arah posisi ngegantung Dilepas gak mau Dipertahankan Tapi menyakitkan Gitu ya Disini memang yang aku lihat Dia ini tipikal seseorang yang menurut aku Dia terlalu mendominasi di dalam sebuah hubungan Jadi kayak disini ada kecenderungan Kamu pihak yang selalu mengalah sama dia Kamu adalah pihak yang selalu berusaha mengerti kondisinya Kamu adalah pihak yang selalu berusaha menuruti perkataannya Ya Tapi Orang ini kurang bisa memberikan imbal balik Atas apa yang sudah kamu lakukan untuk dia maupun hubungan ini Ya Dia kayak cenderung Menyepilkan kamu Ya Dia cenderung memandang kamu sebelah mata Dia menganggap bahwa Diri dia ini yang paling benar Gitu ya Sehingga Ya aku merasa tuh Kamu punya pacar Tapi rasa jomblo Ya Punya pacar Jadi rasanya ini kayak kosong Gitu loh Karena jujur sekali Kamu kurang banget merasa perhatian Gitu ya Kayak seolah-olah tuh Kamu merasa hubungan ini stuck Jalan di tempat yang begini-begini saja Disini aku melihat ya Penghalang terbesar Penghalang terbesar Dari hubungan kalian ini sebenarnya dari diri dia sendiri Gitu loh Dimana Aku merasa bahwa Kamu ini masih sayang Dan dia juga masih sayang sama kamu Ya Tapi orang ini tidak ada fikirannya untuk tergerak gitu ya Untuk mengakui Kalau dia ini benar-benar sayang sama kamu Kalau dia ini benar-benar salah Gitu ya Menunjukkan ke kamu Dia gak pernah Karena Ya ada rasa gengsi yang besar itu ya Sehingga disini sangat berdampak banget terhadap kondisi kamu Kamu jadi Stress gitu ya Kamu jadi gampang murung Gampang ngelisah Ya Bisa dibilang tuh kayak orang ini Kurang bertanggung jawab terhadap pasangannya Gitu loh Sehingga disini kan terlihat Kayak seolah-olah tuh beban di dalam hubungan ini Dilimpar ruahkan ke dalam diri kamu Ya Kamu merasa capek Menderita Sudah banyak masalah Ditambah masalah baru Gitu Hmm Disini ada queen of cup ya Orang ini tuh kayak Dia lebih Merasa asik dengan dunia dia sendiri Ya Daripada peduli terhadap hubungan dan pasangannya Karena Hampir waktu terbanyaknya dia Dia habiskan untuk temen-temennya Dia gunakan untuk pekerjaannya Ya Dia gunakan untuk kepentingan pribadinya Sedangkan kamu disini Kurang ya Namanya diperhatikan Kurang diprioritaskan sama dia Gitu Ini aku melihat ya Disini ada kartu the hero pen Ya The hero pen ini lebih ke arah energi kalian berdua Ya Ini adalah gambaran Kalian berdua yang Sepertinya salah satu pihak Kurang bisa mengerti Satu sama lain Salah satu pihak Sepertinya kurang bisa mengimbangi Satu sama lain Gitu ya Padahal Statement awal kalian ini Sudah berkomitmen Ya Statement awal kalian ini Sudah Punya rencana-rencana yang indah Di masa yang akan datang Ya Tapi disini harus Tertunda Ya Karena salah satu pihak Di antara kalian ini Kurang bisa mengerti Kurang bisa mengimbangi Satu sama lain Sehingga Aku melihat disini tuh Kamu gak bisa berharap banyak Kamu hanya bisa Menyerahkan harapan kamu Kedalam doa dan Semesta Gitu loh Karena kamu sudah Berusaha Susah payah Gitu ya Menjadi versi terbaik kamu Ya Demi membuat pasangan kamu Merasa nyaman Tapi semakin Diperlakukan secara spesial Ya Orang ini semakin berulah Gitu ya Terus Aku melihat juga ya Ada juga yang saat ini Ya Sepertinya Sedang ada pertengkaran Sedang ada pertikaian Yang terjadi Di dalam hubungan kamu Karena salah satu pihak Di antara kalian Merasa mentang-mentang Gitu ya Kayak merasa Ya mentang-mentang Aku yang paling benar Gitu ya Aku ini Yang selalu ngerti kamu Gitu ya Aku ini yang Sudah berusaha sabar Sudah berusaha menjadi Apa yang kamu mau Gitu Jadi ada ya Salah satu di antara kalian Yang merasa mentang-mentang Saat itu Dan ini Memicu Terjadinya suatu konflik Yang terjadi antara kamu Dan dia saat ini Gitu Dan disini tuh Aku merasa ya Beberapa tuh memang Ada yang orangnya itu Kurang menyadari Ya Jadi dia sadar bahwa dia Melakukan kesalahan Tapi dia gak pernah Sadar gitu loh ya Bahwa Tindakan yang dia lakukan ini Telah melukai Perasaan pasangannya Dia gak pernah Melihat hal itu Gitu Yang dia lihat tuh Hanya ego yang besar Disini Gitu ya Aku mau melihat ya Dia di masa lalu ini Sepertinya sama Ya Sebelum dia Membuka hati Bersama kamu Dia pernah Ya Sering sekali Mengalami kegagalan Dalam kehidupan cinta Ya Bukan kesalahan dari pasangannya Atau pihak lain Tetapi ini sebenarnya Kesalahan dari dia Yang kurang bisa Membuat pasangannya Merasa nyaman dan tenang Sehingga pada saat dulu Ya Dia ditinggal begitu saja Ya Pada saat dulu Ya dia diputuskan Ya Tapi dia ngomongnya ke kamu Menjadi korban yang paling disakiti Padahal tidak Ini semua Atas dasar kelakuannya Yang kurang Bisa menghargai Masa lalu-masa lalunya dulu Sehingga aku Merasakan ya Bahwa orang ini Di dalam sejarah Perjalanan cintanya Dia tidak pernah Merasakan yang namanya Kedamaian Ya mungkin Kamu adalah salah satu Korban ya Dari Sifatnya dia Gitu Di sini tuh Aku juga merasa ya Melihat Sebenarnya ada beberapa Di antara kamu yang Saat ini tuh Sebenarnya mulai curiga Ya terhadap gerak-geri dia Makin lama makin berubah Yang kamu curigakan Ya Beberapa di antara mereka itu Ya sepertinya mulai banyak alasan Ya mulai cari-cari alasan Untuk menghindar komunikasi dari kamu Ya Di saat kamu menuntut perhatian Ya dia selalu mencari alasan Dengan alasan sibuk pekerjaan lah Sibuk proyek-proyek yang baru Ya Padahal di sini tuh Kata hati kamu Intuisi kamu ini Kayak seolah Gak bisa dibohongi gitu ya Kamu merasa bahwa Orang ini ada sesuatu hal Yang dia sembunyikan saat ini Entah Dia menjalani cinta segitiga Dengan yang lain Atau menjalani hubungan Yang bersegi-segi Yang jelas Kamu merasa ya Bahwa saat ini Dia dalam kondisi yang Penuh dengan drama Dan rahasia Gitu Tapi kamu gak punya kemampuan Karena kamu gak punya bukti Secara nyata Yang bisa kamu gugat ke dia Gitu Jadi ya Kamu hanya bisa sabar Pasrah dan diam Gitu Hanya bisa sabar dan menerima Gitu Karena kalau kamu Tetap ngotot sama dia Yang terjadi itu Malah konflik yang besar Gitu Dan ini memang yang aku lihat ya Ada memang beberapa Di antara mereka Yang memang sengaja Sepertinya menyembunyikan rahasia Ya Rahasia dia dengan yang lain Tapi tidak dia Bicarakan ke kamu Ya Ya Mana ada ya Maling aku Kalau maling aku Ya penjara Mungkin sudah penuh Gitu Tapi memang Aku merasa Kamu ini orangnya intuitif banget Ya Kamu ini orangnya Virasatmu kuat banget Ya Aku melihat seperti itu Kayak kamu ini Tahu gitu loh Mana orang yang jujur Dan mana orang yang drama Gitu Karena yang aku lihat disini Makin lama Ya dia makin banyak drama Gitu Terus Kalau ini ya Tidak segera dia perbaiki Aku merasa bahwa Kedepannya Kamu gak akan bisa merasa Menjalani kehidupan cinta Yang bener-bener tenang sama dia Karena bagaimanapun juga Langkah kedepannya itu Dipengaruhi dari langkah yang sekarang Kalau langkah yang sekarang Tidak ada tindakan apapun Ya maka Kedepannya Langkah-langkah kamu akan Menjadi langkah-langkah yang sama Seperti versi-versi sebelumnya Gitu ya Hmm Disini tuh Aku melihat ya Memang saat ini Ada Ya diantara mereka itu Sepertinya Bener-bener Hidup dia sudah merasa kacau Hidup dia berantakan Yang bener-bener Kayak apa ya Mungkin ada yang materinya habis Mungkin ada yang Segala sesuatunya Berantakan Hancur Ya Banyak orang-orang yang kayak Yang gak suka sama dia Gitu Dan di saat itu terjadi Aku merasa orang ini tuh Kayak jadi inget kamu Gitu ya Jadi dalam waktu dekat tuh Sepertinya akan ada Rencana juga Beberapa dari mereka yang akan Menghubungi kamu Gitu Tapi di saat Kamu kayaknya sudah Gak terlalu banget deh Memikirkan dia Karena kamu sudah capek Dan lelah ya Menjalani kehidupan cinta Yang terlalu banyak Sandiwara Gitu Dan disini tuh Aku melihat ya Ada Faith of fun Sebenernya banyak ya Dari teman-teman kamu itu Yang sudah Mungkin dari teman curhatmu Ya Dari Teman-teman sekitar kamu Sudah memperingatkan Gitu ya Untuk kamu lebih Waspada dan hati-hati Ya Jangan terlalu dalam untuk Mengenal seseorang yang masih Misterius Banget Gitu ya Cuman Perasaan kamu ini Kayaknya sudah Terlanjur dalam sama dia Perasaan kamu ini sudah Terlanjur Tidak bisa kamu kendalikan Ya Sehingga walaupun banyak Orang-orang Atau teman-teman kamu yang Menasehati kamu Yaudah kayaknya Keluar kuping Kanan ke luar kuping kiri Kamu mengiakan Hanya sekedar menghargai Perkataan mereka Tapi sejatinya Perasaan kamu tetap ya Masih tertuju padanya Karena gak bisa kamu kendalikan Gitu Memang disini yang aku lihat Ya Kayaknya nyesek juga sih Ya Nyesek juga Kalau inget-inget Kisah kamu sama dia yang dulu Gitu Dimana dia dulu ini Sebenernya dia ini Kayak sosok yang memang kamu cari Gitu loh Selama ini ya Dimana dia Menunjukkan Gentleman-nya dia Kalau dia Cowok Kalau dia cewek ya Dia Berani menunjukkan Kedewasaannya Gitu ya Itulah yang membuat Kamu merasa terjerat banget Sama dia pada saat dulu Gitu ya Tapi ketika melihat Kenyataan yang kamu hadapi Saat ini tuh Ya Bener-bener Berbeda Gitu ya Kayak bener-bener Kamu masuk dalam Skenario drama Gitu loh Yang makin lama Makin runyam Makin lama Makin kacau Makin lama itu Makin kayak Apa ya Ini tuh kayak hubungan Yang mainan banget Gitu loh Karena Ya dia datang Di saat dia membutuhkan Kamu Dia pergi begitu saja Tanpa alasannya jelas Di saat dia sudah Tidak membutuhkan Kamu lagi Gitu guys Jadi disini tuh Aku merasa Kayaknya Kamu jadi inget-inget deh Ya Inget-inget sama Sama trauma lama kamu Gitu ya Kalau melihat fakta Hubungan kamu saat ini Terbaru sama dia Gitu loh Ya kamu tuh Kayak udah ngerasa banget Gitu loh Kayak kamu udah tau banget Gitu ya Kalau Ini tuh hubungan yang Bakal kayak gini-gini aja Gitu loh Karena sejatinya yang satu ini Sangat Susah dikendalikan Ya Sedangkan yang satu Terlanjur berharap Gitu Jatuhnya Kayak kamu saat ini Gak bisa terlalu Berharap banyak Sama dia Gitu loh Karena kamu tau Yang akhirnya merasa pedih Dan sakit tuh Kamu sendiri Gitu guys Untuk kedepannya Aku melihat Ya Orang ini akan datang lagi Ke kamu Ya Di saat dia sudah sakit Di saat dia sudah terluka Ya Dia cari obat Dimana obatnya itu adalah kamu Jadi aku merasa bahwa Orang ini nantinya akan menyesal Dan dia akan kembali sama kamu Di saat dia sudah benar-benar sadar Dan di saat dia sudah benar-benar terluka Sudah mendapatkan karma Dari situ Dia seolah-olah ingin menjelaskan Gitu ya Menjelaskan kalau Ya Dia mengakui kalau dia salah Aku ingin minta maaf Aku ingin menembus semua kesalahanku Padamu Gitu ya Tergantung dari kamu Ya Mau gak menerima Dia lagi Gitu Karena gak semua orang ya Memiliki sifat kelegauan Gitu ya Gak semua orang Bisa diperlakukan Kayak gini Jadi tinggal Dibalikan lagi Kepada diri masing-masing Gitu guys Terus aku lihat lagi ya Kabar terbaru dari seseorang Yang paling kamu pikirkan Ada energi apakah lagi disini Oke Kita akan lihat Kita akan geser dulu ya Biar tempatnya cukup Oke Kita akan lihat dulu Ya Ada Kabar paling baru Dari seseorang yang Selalu kamu pikirkan sekarang Bagaimanakah kabarnya Tolong tunjukkan energinya Kepada aku Oke Kita ambil satu kartu Thank you Oke Jika Aku lihat Dari energi kartunya Saat ini tuh Sebenernya Ada seseorang yang Sangat berhasrat banget Ya Dia kangen sama kamu Ya Dia mencintai kamu Ingin segera Bertemu sama kamu Gitu ya Tapi Ya Dia sadar bahwa saat ini Dia masih punya Keterbatasan Ya Bisa keterbatasan biaya Keterbatasan ruak jarang dan waktu Atau Ya Mungkin mental dia masih Belum cukup siap Sehingga Dia hanya bisa Merindukan kamu Dalam sepi Dia hanya bisa Selalu membayangkan kamu Lewat mimpi Ya Dia hanya bisa Memandang Wajah kamu Dari foto-foto terbaru Gitu Memang Aku melihat ya Sepertinya Ada beberapa Di antara mereka Yang orang ini tuh Baru kamu kenal Ya Tapi Gak tahu kenapa Walaupun kamu ini Baru mengenal dia ya Besti Tapi kamu ini Kayak sudah Merasa Care banget Sama dia Sudah merasa Salut Sudah merasa Nyaman Ya Seolah-olah sudah Mengenal dia Sosok pribadi Yang sudah cukup lama Kamu kenal Dan disini Memang ada juga Beberapa di antara Kamu yang Ya sudah cukup lama Mengenal dia Tapi aku dan kamu ini Masih belum pernah Kontak fisik Ya Masih belum pernah Tatap muka Secara langsung Ya Just only tuh Kayak kenal Virtual aja Gitu loh Ya Dibilang nyaman Nyaman gak nyaman sih Gitu Karena Ya Gimana mau nyaman ya Namanya kita menjalani hubungan yang virtual Itu kan Ya serba maya Gitu Ya kamu takut aja Kalau kebawa baper Kebawa drama Dan endingnya itu Gak Gak shuttle gitu ya Gak shuttle dengan apa yang Kamu inginkan Gitu loh Sejauh ini sih Dia cukup nyaman banget Ya Ada di dekatmu Ya Buktinya saja Dia sangat mencukuri Dan bisa menerima Kehadiran kamu Dan Gak terlalu banyak Menuntut ya Apa yang ada Di dalam diri kamu Misalkan Menyuruh kamu berhijab Kalau kamu cewek Memaksa-maksa kamu Gitu ya Menyuruh kamu untuk berubah No Ya Dia bukan orang yang terlalu menekat Ya Yang sebebasnya aja Be yourself Dia sudah bisa menerima Kehadiran kamu kok Gitu Jadi Jangan pernah ngerasa ya Kamu ini kurang perfect Di mata dia Kamu ini kurang gimana Gitu Bersyukurlah ya Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Karena kamu sudah diberikan fisik yang sempurna Gitu ya Jadi dia sangat Ya mengagumi Apa adanya diri kamu Kamu itu natural Kamu bersinar Aura kamu bersih Ya Aura kamu bercahaya Itulah yang suka Membawaku dalam mimpi Gitu Memang orang ini Yang aku lihat Dia sedikit cemburuan ya Tapi Cemburunya dia ini Cemburu yang normal kok Ya Kalau gak cemburu Dia gak cinta dong Ya Terus juga Dia ini orangnya itu Apa ya Mau melewati Segala fase bersamamu Gitu Jadi kayak Misalkan orang ini Mengalami sesuatu hal apa Ya dia ngomong sama kamu Dia ceritakan Misalkan aku di tempat kerja Tadi gini Tadi gitu Ya Ya Mungkin ada ya Di antara kamu yang masih Belum ada ikatan sama dia Tapi udah kayak rasa pacar Gitu loh Ya Terus Kamu saat ini jadi Lebih ngerasa Hidup kamu itu Lebih berenergi ya Lebih bersemangat lagi Setelah Doi ini hadir di dalam hidup kamu Gitu Kenapa demikian Ya Sebelumnya tuh Kamu merasa kayaknya Hidup kamu gini-gini aja deh Gitu Karena terkadang tuh Kamu curhat Ya mungkin sama temen Sama temen kan tau sendiri Tau batasan Gitu ya Tapi kalau sama dia ini Jadi ada temen curhat Yang bisa Mengerti perasaan kamu lah Gitu ya Setidaknya tuh Ya kamu nyaman Saat ini sama dia Gitu Ini aku melihat ya Dia ini sebenernya pengen loh Ya segera Secepatnya Seriusin kamu Pengen mengikat kamu Ya Karena bagi dia Kamu adalah keberuntungannya Tapi Ya Dia menyadari bahwa saat ini Aku tuh masih belum Punya Memiliki cukup kemampuan Untuk Mengikat kamu Karena aku ngerasa Bahwa orang ini Punya rasa tanggung jawab Yang cukup besar Ya Di dalam kehidupannya Jadi dia gak mau egois Ya Mementingkan kebagian dia sendiri Ya Tapi harus mengorbankan Kebagian orang lain Di masa depan Dia gak mau Gitu ya Terus orang ini juga Menurut aku ketika dia Sudah menikah Dia bukan tipikal seseorang yang Suka terlalu membatasi Karir kamu Ya Jadi terserah Mau kamu kerja Mau kamu enggak Suka-suka kamu Gitu Karena dia sama sekali Gak pernah membatasi Ruang gerakmu Terus Disini aku melihat ya Bahwa orang ini tuh Orang yang Menurut aku Bisa menjadi segalanya Ya Dia bisa menjadi Pengganti orang tua kamu Dia bisa menjadi Guru terbaikmu Dia juga bisa Menjadi temanmu Dia juga bisa Menjadi pasanganmu Gitu Jadi kayak Ini tuh orang Versi lengkapnya Yang kamu inginkan Banget deh Karena menurut aku Orang ini gak pernah Kamu dapatkan sebelumnya Ya Ya cukup dia saja Gitu Disini Aku melihat ya Ya Dia ini pengen ya Secepatnya itu kayak Ya melakukan Seremoni sama kamu Ya Merayakan mungkin Hari pertemuan kalian Merayakan mungkin Hari jadian kalian Ya Mengajak kamu Untuk bersenang-senang Dinner Lunch Ya menghabiskan Waktu berduaan Bersamamu Ya Dia punya harapan Yang seperti itu Gitu ya Dan orang ini juga Menurut aku Dia Gak terlalu suka ya Dalam apa pun tuh Kayak Terlalu memplanning Gitu Jadi Kamu kan berharap Gitu Kamu bisanya kapan Menemui aku Bulan apa Tanggal apa Jam apa Gitu Dia orangnya gak suka Seperti itu sih Jadi kalau misalkan Dia sudah Merasa punya kemampuan Ya tanpa kamu Tanya ya Kamu kapan datang Jam berapa Jam ini Jam itu Yaudah Dia bakal nemuin kamu Gitu Kalau dia belum merasa siap Toh dia pun juga gak mau ya Terlalu menjanjikan-janjikan Yang palsu Gitu ya Karena Ya menurut aku Dia orangnya realistis Ya Seperti itu Hmm Terus saat ini tuh Aku melihat ya Ada banget yang Dia menangis Karnamu Menangis karena Merindukan kamu Gitu ya Ya mungkin ada ya Kamu itu yang saat ini Sedang Cari gara-gara Sama dia ya Yang Ngambek-ngambek Sama dia Gitu ya Yang coba cuekin dia Ya mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayak gitu Dan tau gak sih Dia tuh tersiksa banget loh Kamu gituin Ya Dia menderita banget hatinya Sensara banget Ya Karena Dia kan Dia ini kan sayang Sama kamu Terus kamu coba gitu ya Cari gara-gara Dengan cuekin dia Mungkin diemin dia Atau kamu ngambek sama dia Ya terang lah Dia Bener-bener kacau pikirannya Gitu Karena dia gak mau Sebenernya Antara aku dan kamu Ini ada konflik Gitu ya Hmm Untung sih Ya Dia ini orangnya sabar banget Menurut aku sabar Sedangkan kamu ini kan Orangnya ngambek-ngam Ya Sensitifan Pemarah Kamu ini orangnya suka nasehatin Tapi dinasehatin tuh Terkadang gak terimaan Ya Jadi Kamu sama dia cocok Ya Terus Kita lihat lagi ya guys Hmm Disini tuh Aku merasa ya bahwa Sepanjang Hidupnya dia Dia belum pernah Menemukan seseorang yang Kayak kamu Gitu Ya di awal tuh Dia malu-malu banget sih Ya Deket kamu Dia minder Ya karena Dia ini ngerasa bahwa kamu ini Sempurna Di mata dia Gitu Sedangkan aku ini Gak ada apa-apanya Gitu Jadi kan disini ada ya Perasaan minder Gitu ya Kayak perasaan Gak enak Ya Ada perasaan yang gak percaya diri Padahal Kamu tuh bukan orang yang Kayak gitu loh Ya kamu tuh bukan orang yang Yang pemilih Kamu bukan orang yang Lewel Ya Yang penting kamu bertanggung jawab Setia Ya udah Gitu ya Siapapun dia It's okay Gitu Terus juga disini tuh Menurut aku Dia ini termasuk orang yang Setia juga ya Karena Orang ini pernah loh Melewati fase single Fase jumlo Gak membuka hati Hubungan Sama siapapun Dalam kurun waktu Yang cukup lama Gitu Karena bagi dia ini Hati ini Bukanlah Permainan ya Yang bisa dipermainkan Begitu saja Jadi orang ini tuh Kayak Ya bener-bener Bukan tipikal Seseorang yang Mudah Berganti-ganti pasangan Mudah Berpindah hati Kelain hati Ke siapapun Gitu ya Dia bukan orang yang Kayak gitu Gitu Jadi bersyukurlah Kamu Terus Ya Disini memang Aku ngerasa ya Kalau orang ini tuh Kadang-kadang Dia juga Rada kayak siluman loh Ya Karena Kadang-kadang tuh Ketika dia melakukan Aktivitas apapun Ya dia Terkadang suka Gak ngabarin kamu Tapi kadang-kadang Juga ngabarin kamu sih Tergantung situasinya Gitu ya Tapi Kalau disini Terbaca energinya Dia lebih sering Kayak siluman Ya Dia lebih sering Ngilang-ngilang Gak jelas Ya Timbul tegelam Gitu Tapi Dia ini masih inget Kamu banget Ya Dia masih inget Kamu banget Dia masih sayang Kamu banget Ya Dia ini gak Gak mau loh Ya Kedepannya kamu lepaskan Dia juga Gak mau ya Kedepannya Kalau Dia ini Cuma kamu Gunakan sebagai Permainan Gitu Karena niat Dia datang Mendekati kamu itu Untuk Mencari kepastian Cinta Bukan Permainan Gitu ya Jadi please Kalau kamu mempermainkan aku Lebih baik bunuh aku Wow Gak kayak gitu ya Sorry No Masih gitu Kalau kamu mempermainkan aku Lebih baik akhiri saja Gitu ya Sampai disini Gitu Disini aku melihat ya Ada energy Nine of cup Ya Dia gak tau deh Ya Perasaan dia ini Begitu kuat banget loh Ke kamu Walaupun mungkin Ada ya beberapa Di antara kamu ini Yang Mungkin baru saja Mengenal dia Ya Baru saja mengenal dia Tapi Orang ini sudah bisa Menghadirkan Kenyamanan Gitu ya Kayak perasaan kamu ini Langsung terjerat banget Sama dia Gitu loh Dan kamu ini bingung Gitu ya Ini sebenarnya perasaan apa sih Karena di awal tuh Ya aku kayaknya gak sedalam ini deh Gitu ya Tapi Lama-lama yang aku rasakan tuh Ya Makin lama makin kepikiran kamu Gitu ya Terus Disini aku melihat Ya Orang ini tuh kayaknya gak bisa deh Ya Lepas Melepaskan bayang-bayang kamu Dari pikirannya Gitu Karena disaat dia sedang Santai Sedang rebahan Disaat dia sedang bekerja Dia selalu Fokus Kepikiran kamu Dia pun bingung ya Gimana sih cara Biar aku gak kepikiran kamu Gitu ya Dia bingung Tapi gak bisa Gitu ya Karena Aku merasa ya Bahwa vibrasi Kekuatan cinta Antara kamu Dan dia ini sudah Terlanjur Terikat kuat Satu sama lain Terus Orang ini juga Dia gak peduli ya Kamu dulu tuh kayak apa sih Masa lalumu Kamu dulu itu punya Bad story apa dulu Gitu ya Ya Aku gak peduli Gitu Yang penting aku nyaman Denganmu Gitu ya Karena dia menganggap ya Bahwa setiap manusia itu Pasti memiliki kekurangan Gitu ya Tinggal kita ya Sebagai pasangan ini Bisa gak gitu ya Bisa menerima Kekurangan Satu sama lain Seperti itu Terus Disini Aku juga bisa Merasakan ya Kalau Ya setelah Kamu hadir Dalam hidupnya dia Ya Mampu membawa Pancaran aura baru Yang begitu besar Yang begitu dasyat Gitu ya Saat kamu hadir Dalam hidupnya dia Jadi dia jadi lebih Bersemangat lagi Menitikari Bersemangat lagi Belajarnya Kuliahnya Gitu Saat kamu hadir Di sampingnya dia Wow Terus Aku sih ngerasa ya Kalau Memang Dia ini Seseorang yang dididik Dari lingkungan yang Keras Yang keras Maksudnya apa sih Ya aku ngerasa Kalau misalkan Orang tuanya dulu itu Sudah mendidik dia Sejak kecil Kalau Dia ini dituntut Untuk menjadi pribadi Yang mandiri Yang gak boleh Bergantung pada orang lain Yang gak boleh Terlalu manja Ya Yang gak boleh Terlalu banyak Mengeluh Sehingga Suka Terlalu Terlalu Ini ya Dalam artian Memikirkan Gaya hidup Dia bukan Seseorang yang terlalu Memikirkan Gengsi Karena bagi dia Gengsi itu gak Bikin kaya Bagi dia Gengsi itu Gak bikin dia Kenyang Jadi ngapain sih Gengsi Lebih baik Be yourself aja Jadi diri kamu sendiri Yang penting Kamu merasa Rumah gerak kamu Gak terbatasi Ya Yaudah Lakukan apapun Yang kamu mau Selagi Itu di jalan yang benar Gitu Dan disini Aku melihat ya Dia merasa Bahwa saat ini tuh Dia punya mimpi Ya Dia sepertinya Punya mimpi Yang besar Yang ingin Dia bangun Bersamamu Ya Dimana mimpi Dia itu Ya Dia ingin Membangun Komitmen Bersamamu Ini benar-benar Dari nol Komitmen Yang seperti apa Ya Komitmen Yang bisa Menerima Apa adanya Komitmen Yang bisa Bersama-sama Melewati Susah Maupun senang Gitu ya Bangkit Bersama Berkembang Bersama Belajar Bersama Gitu ya Itu yang Dia inginkan Terus Disini tuh Dia berharap ya Kalau dia laki-laki Dia berharap bisa menjadi Pelindungmu Kalau dia seorang perempuan Ya Dia berharap bisa menjadi Pendampingmu Gitu ya Untuk sekarang Dan selamanya Dan menurut aku Ya Selama dia berkenalan Dengan kamu Dia sudah banyak Meresapi Tentang Baik-buruknya Sifat kamu Sehingga dia tahu Bagaimana cara Memperlakukan kamu Secara tepat Karena Aku ngerasa ya Kamu ini orang yang Gak sembarangan Gitu ya Gak sembarangan bisa Diperlakukan Semenang-menang Kamu orang yang gak bisa Dikasar Kamu orang yang gak bisa Dibentak Itu akan menjadi Rasa sakit hati sendiri Bagi kamu Sehingga orang ini tuh Ya dia tahulah Cara memperlakukan kamu Secara tepat tuh kayak apa Gitu ya Agar Tidak terjadi Selisih paham Kedepannya kayak gitu Hmm Dan disini Aku melihat ya Ada Three of Pentacles Hmm Dia ini sebenarnya Ini ya Dia tipikal seseorang Yang sangat Menghargai Apapun Nasehat Atau pesan Yang sudah kamu Sampaikan ke dia Gitu Karena Jujur saja ya Kamu ini Sebenarnya tipikal Seseorang yang cerewet Tapi cerewet kamu ini Cerewet dalam hal yang positif Gitu ya Jadi kayak misalkan Kamu ingetin dia Tentang ibadah Sholat Jangan lupa Terat makan Gitu ya Jangan lupa Bobok Istirahat Dia selalu Mendengarkan Dan merenungi Gitu ya Apa yang sudah Kamu ucapkan Atau kamu Sampaikan ke dia Dia inget betul Gitu ya Dia gunakan betul Karena Ya dia menganggap Cerewet kamu Adalah bahagiaku Wow Ya Cerewet kamu Adalah tanda sayangmu Padaku Orang ini Punya prinsip Yang seperti itu Dan yang jelas Aku merasa Aku merasa bahwa Orang ini tuh Orang yang sangat layak Untuk kamu pertahankan Selagi Jangan sia-siakan Niatnya dia Ke kamu Karena Begitu orang ini Sudah dikecewakan Ya Aku merasa Rasanya tuh Sangat sulit Dan mengembalikan Keadaan Untung dia bisa Yakin dan percaya lagi Sama kamu Karena prinsipnya dia itu Ketika dia merasa Satu kali disakiti Maka jangan salahkan Ya ketika dia berubah Sama kamu Gitu Oke guys Terima kasih banyak ya Disini buat Teman-teman semuanya Yang sudah Mimak readingan aku Mulai dari awal Sampai akhir Semoga readingan ini bisa Ya Membawa energi yang positif Baik bagi diri kalian Maupun kehidupan kalian Dan Kalisa berharap Semoga apa yang menjadi Tujuan teman-teman Ya Bisa segera tercapai Oke Saya Kalisa Pamit terlebih dahulu Sampai jumpa Ditunggu di Readingan-readingan selanjutnya Dengan tema yang lebih Melaik dan berbeda Ya Jangan lupa subscribe Agar kalian tidak ketinggalan Notifikasi Ketika Kalisa mengupload video terbaru Oke Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa